Aku pulang, berbenang surah mentah di hati, aku pulang Oke Sobat Nungunya sekarang aku ada di tempat jajanan pertama kita yaitu Nunwayo Dan ini adalah tempat makanan kimbab dengan berbagai rasa Oke jadi langsung kita cobain yuk, singkat Oke Sobat Nungunya sekarang ada dua di depan aku Dua kimbab, kimbab itu adalah makanan Korea Jadi untuk kalian yang bercintap, ring hongkien Siapa, siapa mbak, mbak, artis Korea yang terkenal siapa? Candu, siapa? Candur, eh itu bukan, siapa? Yang baru-baru deh Cahan wu Hotel pun lebih ini kuning biar jelas Oke jadi bagi kalian yang pencinta kipop Korea Di sini ada tempat makan Lokasinya itu ada di Gang 5 Bendungan Hilir Tempatnya itu kalau gangnya pas di depan teras Benhil Jadi Sobat Nungunya kalau mau ke sini bisa ketemu sama Nunwayo Dan di sini ada kimbab dua rasa yang aku pesan Yang ini bulgogi, yang di sini ori Nah jadi kalau kalian lihat itu kenapa itu loh Warna nasinya unju Karena ini gabungan antara nasi merah, nasi putih sama nasi-nasi yang lain Ya jadi makanya ungu, mungkin dipukulin ini nasinya makanya jadi ungu dia Oke yang pertama mau aku coba natural, eh natural, ori Yang ori itu mana yang ini ya? Oke kita coba jadi ini campurannya ya Kalau aku tengok itu ada kayak wortel, timun, telur, terus ada eh crab steak Terus ini apa nih, lobak Ah lobak, coba kita tes yang original dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Kok ada rasa manisnya lucu ya Itu mungkin dari lobaknya ya Menurut aku ini rasa kimbabnya Segar karena masih ada potongan timunnya sama lobaknya ya Nah itu yang ada-ada-ada sedikit rasa manis yang aku gak tau tuh dari mana Apakah dari lobak Apa itu kan dari nasinya Oh ini lah yang tadi mungkin yang agak manis ya Uwong, namanya uwong sayur dari Korea Uwong itu kan Jawa-Jawa ya Uwong Uwong koyoknya ini kok dibanding-banding Salam Oke sekarang kita mau nyobain kimbab yang rasa buglogli Apa? Bul? Bul? Gok Bul? Ah Gok Bul? Ah capek ya Bulgogi Apa bedanya yang sama dengan yang ori? Kita tengok Apa karena ada dagingnya? Ah Karena ada daging bulgogi-nya di dalamnya Nah itu yang mungkin membedakannya Dan kalau aku lihat kayaknya lebih banyak timun atau yang tadi isian-isian yang di ori gitu ya Jadi kalau di ori itu kayaknya potongan lobaknya itu satu ini dua Terus timunnya tadi yang disini dua ini empat jadi lebih nah ini membuat harganya juga beda kalau yang kimbab ori itu harganya 35 ribu kalau yang bulgogi itu 47 ribu nih satu apa namanya satu paket ini yang bulgogi itu dagingnya itu ada pakai seladanya nih seladanya apa sih nih? Nah iya ada seladanya nih seladanya oke langsung kita haf Kalo aku kesini lagi aku masukin yang bulgogi Karena rasa daging bulgogi-nya itu terasa kalir Jadi rasa manis yang kayak di rasa original tuh tertutup sama gurihnya daging Dan itu dominan lagi rasanya Dan mungkin coba-amanya bingung ya Itu apa loh air tebu kah? Atau kayak air asam-asam gitu? Sebenarnya aku nggak tahu Karena ini namanya borica Borica itu adalah rebusan jagung bakar Wah menarik Berarti jagung direbus Terus airnya itu dijadikan minuman Nah coba kita tes rasanya apakah ada di campur-campur yang lain Kan apa minta campur gula atau apa ya Nggak tahu ya Bismillahirrahmanirrahim Oh rasanya tawar Harga satu botolnya ini tuh 10 ribu ya sobatmu nya Jadi jagung bakar Terus direbus Nah ini airnya Wah unik kali ini rasanya Jadi yang kayak gue bilang tadi Begitu masuk Tawar dia Tapi waktu pas ditelan Terasa tuh aroma-aroma jagung bakarnya Unik kali ini Ini memang dari Korea as nih Ya Maas Korea Wah unik ya Ini enak nih Ini kalo dingin kali ini Segar kali ini Oke itu dia sobatmu nya Dua menu Makanan yang Aku cobain di Nunwayung Jadi untuk kalian Ada macam-macam Makanan-makanan khas Korea Disini ada Topoki Rapoki Terus ada Banyak menu kimbap yang lain Jadi untuk kalian Kalo mau kesini Aku kasih tahu lokasinya lagi Itu di Gang 5 Bendungan Hilir Tepatnya itu Gang Tepat gangnya itu Pas di depan teras Bendil Oke Abis ini aku mau nyari jajanan lagi Jangan kemana-mana Tetap di nyari makan Eh Halo Oke Tetap di nyari makan Bampun Oke Sebenernya sekarang aku masih di sekitaran Kemang Dan tadi aku waktu pas jalan Nyari-nyari makan Ada yang unik nih ku baca Donut Kemang tapi drive-thru Drive-thru itu kan berarti harus ada kendaraan Ini sementara aku gak ada kendaraan Gak ada mobil anak motor nih Ini kira-kira bisa gak nih aku mesen ya Coba langsung aja nih Kita gas Nah ini dia sobatku yang kubilang Agak unik dia Assalamualaikum Assalamualaikum Nah mau order makannya ini tadi kan aku ada banyak donet nih Tapi aku ada menu yang lain gak Ada menu yang lain kok kak Kita ada yang menu dirty bomb Ada yang rasa coklat Ada yang rasa susu sama rasa oreo Terus ada yang pilihan cold serve kade Kayak es krim gitu Oke aku yang dirty bomb Mbak yang pilih rasanya yang enak Terus sama cold serve Ini berarti dingin ini ya Nah boleh nih Dua yang dirty bomb satu sama cold server satu Ternyata bisa nih sobat nunya Tadi aku kira tadi karena drive-thru kan harus pakai kendaraan Ternyata bisa yang penting makan Ya kita tungguin aja Oke sahabat nunya ini dia Tadi yang aku pesan Ini yang dirty bomb Ini yang cold serve Jadi cold serve itu dia Es krim itu nih Ini ada yang cookies cream Vanilla Ada yang coklat Nah ini yang dirty bomb harganya Rp14.000 Kalau yang cold serve itu Rp16.000 Nah dari dirty bomb ini Aku mau nyobain yang Chocolate Nah ini coklat nih Aku trauma sih makan-makan yang kayak gini Takut meleber dia tuh saking banyaknya Tapi aku mau nyobain yang bagian atasnya nih Coba ya Hehehe Rasa coklat yang diatasnya itu manis Tapi gak terlalu enak Mantap nih Coba kita tekan dikit Bismillahirrahmanirrahim Ini sobat nunya bisa lihat sendiri ya Jadi isiannya itu memang full Nah ini tuh yang berarti bombnya tuh Dibilang bomb Jadi begitu masuk mulut kau Langsung Yang isiannya itu memenuhi Meledak di mulut kalian itu ya Jadi sobat ngunyek pun kalau makannya tuh pelan-pelan Takut melebar kemana-mana nih Isian ini Nah Tuh Rasanya tuh manis Tapi gak bikin kalian tuh enak karena manisnya gitu Jadi pas rasanya Nah sekarang aku mau nyobain yang Cold serve Jadi cold serve itu Ini roti Isiannya itu es krim Ini rasa cookies and cream Ada yang vanila Ada yang coklat Jadi karena aku udah makan coklat Aku mau ngerasain yang cookies and cream Kayak mana makannya ini Ini bagian yang ini lah mau kumakan sobat nunya ya Sebenarnya orang menrem Kok bisa orang ini buat manis Tapi gak enak ya Kalau sobat nunya Pengen ngobain makan makanan manis Tapi gak enak di mulut Aku sarankan kalian datang ke daerah Kemang Di jalannya itu Ada bacanya donat Kemang drive-thru Aku gak tau sih bisa Tapi tadi aku bisa kok Mesennya gak pakai kendaraan Jadi rasaku Kalian bisa nyobain aja langsung datang kesini Kalian bisa juga pesen donat Oke sobat nunya Kebetulan pas di depan nunwayo itu Padahal gila tuh nih kuliannya Jadi aku penasaran Aku mau langsung cobain Apa yang unik disini Oke yuk Kita mau makan-makan es krim dulu Tapi ini es krimnya Beda nih Ini gelato Wah gelato Ini nama gelatonya adalah Mason analita Jadi tempatnya itu Ada di gang lima bendungan hilir Tepatnya posisi gangnya itu pas di depan teras bend hill Jadi kalian ada masuk di gang lima Nanti ada tulisannya disitu jual gelato Nah disini yang mau aku cobain adalah dua rasa Yang satu blueberry yang satu kopi Nah yang blueberry ini katanya Di dalamnya itu bukan hanya rasa Di dalam gelatonya itu ada potongan-potongan blueberry Coba langsung kita gas ya Ini yang kalian lihat tuh ungu-ungu itu Itulah potongan-potongan blueberry nya ya Jadi ini yang kayak gue bilang tadi Jadi bukan hanya rasa dari gelatonya yang blueberry Mereka tuh memang langsung meletakkan potongan-potongan kecil dari blueberry Jadi asam dari blueberry nya itu muncul langsung ya Rasa asam dari blueberry nya itu sangat dominan Manisnya dikit Jadi untuk kalian yang suka-suka asam Rasa-rasa asam ini cocok kali yang blueberry nya Sekarang kita coba yang gelato rasa kopi Ini yang rasa kopi ya sobat munya ya Sepertinya aku suka ini Pahit kopinya terasa kahal ya Ini berarti bener-beneran dari kopi kok Ini bagi pecinta kopi ini Ini mantap kali sobat munya Jadi di Maison Analita ini sobat munya Ada juga yang unik yaitu adalah Mereka menjual gelato tar Yang biasanya tar itu mungkin pakai cream atau ice cream Kalau disini tuh dipakein sama gelatonya Dan harganya itu mulai dari 300 ribuan ya ke atas lah Pokoknya mulai dari 300 ribuan Oh iya aku lupa ini ngasih tau harganya ini Harga satu kopnya ini tuh 35 ribu Oke abis ini aku mau nyari makan lagi Nyari jajanan lagi Tetap disini jangan kena nama-nama Oke yuk nyari makan Hmm masih kurang nih nyari makannya Abis ini kita cobain lagi satu menu yang menurut aku enak sekali Tetap di nyari makan sobat munya Tidak!